Kembali bergabung di Kompas Bisnis, Saudara. Untuk tahun kedua, ekonomi Indonesia terpaksa kehilangan momentum putaran ekonomi hari besar. Aliran duit lebaran dipastikan terhadang larangan mudik. Dari proyeksi total putaran uang hari raya senilai 152,1 triliun rupiah, lebih dari 65 persen hanya bergerak di Jabodetabek dan Pulau Jawa. Tahun ini Bank Indonesia memproyeksi penarikan uang kartal lebaran mencapai 152 triliun rupiah atau naik 39 persen dibanding tahun lalu. Nah secara umum, kondisi ekonomi dan juga kepercayaan diri masyarakat pada lebaran tahun ini memang lebih tinggi ketimbang tahun 2020.